17. Mendengar hal tersebut James pun langsung tersenyum bahagia. Bagus, Yohana. Lalu aku harus menyogoknya kemana? Apa kamu akrab dengan rektor Universitas Duk? Tanya James. Dirinya ingin agar Yohana mengatur dirinya agar dapat masuk ke Universitas Duk. Saya mengenalnya Tuan James, tapi saya tidak begitu yakin kalau rektor Universitas Duk bisa disogok. Biasanya bawahannya yang memasukkan para mahasiswa kaya itu ke kampus. Jawab Yohana. Dia mengenali sosok rektor Universitas Duk yang jelas tidak mungkin bagi pria tua itu menerima uang sogoen dari para orang kaya itu. Kalau begitu, apa tidak ada cara lain selain hal tersebut? Tanya James. Ada Tuan James. Anda harus memiliki kecerdasan atau Anda ikut dalam sebuah olimpiade. Anda bisa menggunakan sertifikat juara olimpiade untuk mendaftarkan ke Universitas Duk. Kalau selain hal tersebut tidak ada lagi selain tes, menurut saya tesnya tidak begitu sulit. Anda bisa mendaftar lewat jalur tes saja. Jawab Yohana. Ya sudah, aku akan belajar untuk mengikuti tesnya. Lalu untuk kamu besok langsung berangkat menuju ke kota Jarville. Nanti aku akan menghubungi Direktur William. Kata James, menyuruh Yohana untuk memulai pekerjaan. Tiba-tiba ada seorang pria yang menghampiri mejanya. Tuan Muda James, tidak aku juga bisa bertemu dengan Anda lagi. Kata Oliver yang menyapa James. Oh, Tuan Oliver, apa Anda ingin makan siang juga di restoran ini? Tanya James melihat adanya Oliver dengan seorang pria di sampingnya. Iya, Tuan Muda James. Kalau begitu saya tinggal dulu ya. Saya tidak ingin mengganggu waktu pacaran Anda. Jawab Oliver dirinya juga melihat adanya Yohana di meja itu yang mengira kalau wanita tersebut adalah pacarnya James. Tuan Oliver, kenapa Anda tidak gabung saja di meja saya dengan teman Anda juga? Saya akan mentraktir kalian berdua. Dan penekanalkan, dia adalah asisten saya bernama Yohana. Dia bukanlah pacahku. Kata James mengajak Oliver untuk makan bersama di mejanya. Haha, baik-baik. Tidak baik jika menolak rezeki. Kata Oliver yang duduk di salah satu kursi yang kosong yang ada di sana. Tuan Muda James, perkenalkan dia adalah Cliff. Salah satu pengusaha properti di Greenleaf. Tapi akibat salah satu perumahan yang ia bangun tidak ada yang membelinya. Perusahaannya akan mengalami kebangkrutan. Siapa tahu Tuan Muda James bisa membantu. Ujar Oliver yang memperkenalkan Cliff. Dia juga memberitahukan kepada James tentang masalah yang sedang dihadapi oleh sahabatnya itu. James menganggukan kepalanya. Sungguh kebetulan dirinya juga memerlukan rumah baru untuk keluarganya tinggal. Lalu Cliff memperkenalkan dirinya kepada James. James pun menerima uluran tangan dari Cliff dan memperkenalkan namanya. Nama saya James Tuan Cliff. Salam kenal. Ucap James memperkenalkan dirinya. Saya Cliff Tuan Muda James. Tuan Oliver sudah memberitahukan kepada saya tentang Anda. Saya tidak menyangka kalau Anda masih sangat muda. Bahkan sepertinya seusia dengan putri saya. Kata Cliff, dirinya sebelumnya sudah diberitahu kalau James adalah pemilik perusahaan Carly Group oleh Oliver. Haha, Anda bisa saja. Saya memang masih muda bahkan saya baru saja lulus dari sekolah menengah atas. Jawab James. Wah, usia Anda sepantaran dengan putri saya. Ucap Cliff. Putrinya Laura juga baru saja lulus dari sekolah menengah atas juga. Kenapa kamu tidak memperkenalkan Laura kepada Tuan Muda James? Cliff, siapa tahu putrimu itu mau dengan Tuan Muda James? Aku tidak mungkin memasak putrimu untuk menikah dengan putraku kalau dia tidak mau. Kata Oliver. Tuan Muda James, putrinya Cliff begitu cantik. Mungkin Anda akan terpesona dengan dirinya jika sudah bertemu. Kata Oliver memandangi James dan mengetahui tentang kecantikan putrinya Cliff. Sebenarnya dia akan menjodohkan Laura dengan putranya, tapi apada luara seperti terpaksa menerima perjodohan hal itu yang membuat kesan seperti dirinya lah yang memaksanya. Sementara itu, James pun mendengar kalau putrinya Cliff bernama Laura pun terkejut. Apa jangan-jangan? Laura yang dimaksudkan adalah Laura pacarnya. Tuan Oliver, apa yang kamu maksud putrinya Tuan Cliff itu bernama Laura Kiel? Tanya James kepada Oliver, lalu memberikan ponselnya yang menunjukkan foto Laura pacarnya. Oliver yang melihatnya pun terkejut. Ternyata Laura mengenali James. Anda mengenali Laura Tuan Muda James? Tidak aku sangka kalau Anda mengenalinya. Coba kamu lihat Cliff. Ujar Oliver yang terkejut lalu menunjukkan foto Laura kepada Cliff. Setelah melihat foto tersebut, Cliff terkejut. Pasalnya foto tersebut menunjukkan kalau James sedang berfoto dengan Laura putrinya. Apa Anda mengenali putri saya Tuan Muda James? Tanya Cliff yang tidak percaya pemilik sebuah perusahaan raksasa mengenali putrinya yang kurang pergaulan. Eh, I, Laura teman saya saat sekolah menengah atas Tuan Cliff. Jawab James, tidak mungkin bagi dirinya mengakui kalau dia adalah pacarnya Laura. Wah, saya tidak menyangka kalau Anda satu sekolah dengan putri saya Tuan Muda James. Bahkan dia tidak pernah mendengar nama Anda. Ujar Cliff, seharusnya dirinya tahu kalau ada orang kaya di lingkungan sekolah putrinya. Saya menyembunyikan identitas saya Tuan Cliff JT wajar kalau saya tidak menonjol saat sekolah dulu. Jawab James sambil tersenyum. Tuan Muda James sebenarnya ini ke arah lebih pribadi. Saya sangat penasaran dengan pacar putri saya. Apa nada mengenalnya? Katanya dia satu sekolah dengan putri saya yang jelas satu sekolah dengan Anda, bukan? Tanya Cliff. Dirinya penasaran dengan pacarnya Laura. Dia melihat kalau Laura sepertinya sangat mencintai pacarnya itu. Deh, mendapatkan pertanyaan seperti itu. Membuat James benar-benar kebingungan harus menjawabnya seperti apa. Tidak mungkin bagiku kalau bilang sekarang, kalau aku adalah pacarnya Laura. Apalagi sudah lama aku dan Laura tidak saling berhubungan setelah aku kembali ke masa sekarang gumam James dalam pikirannya. Tuan Cliff, itu adalah hal pribadi dari putri Anda. Lebih baik Anda saja yang bertanya kepada Laura. Jawab James. Lalu dia pun memanggil pelayan kembali. Oliver dan Cliff pun memesan makanan. James menyuruh mereka berdua agar tidak sungkan memesan makanan yang paling mahal di restoran ini. Setelah itu, pelayan pun langsung kembali ke dapur untuk menyampaikan kepada chef pesanan baru untuk meja James. Dia juga membeli hunian dan bingung memilih perumahan yang bagus. Kata James menyampaikan keinginannya membeli sebuah rumah. Kalau begitu saya akan menunggu kedatangan Anda Tuan Muda James, kata Cliff sambil tersenyum dirinya tidak menyangka kalau pertemuannya dengan Oliver akan berubah hasil seperti ini. Jika dirinya berhasil menjual rumah paling mahal di kompleks perumahannya, dirinya bisa mengatasi keuangan di perusahaannya. Tidak menunggu waktu lama, makanan pun datang dan mereka berempat pun makan dengan sangat nikmat. James juga memesan beberapa makanan pencuci mulut yang paling mahal di restoran ini. Bab ke-18 Setelah menikmati makanan, James pun diajak mengobrol dengan Oliver dan Cliff. Setelah mengobrol dengan mereka berdua, James mendapatkan kesimpulan kalau Laura hanya dijodohkan dengan Kenjo putranya Oliver. Tapi Laura sebenarnya tidak setuju dengan cara perjodohan itu dan dia hanya mencintai pacarnya saja yaitu dirinya. Di kehidupan sebelumnya, James tidak tahu tentang hal ini dan jika dia tahu, mungkin dirinya akan memperjuangkan Laura. Dan sekarang dirinya yakin kalau Laura mencintai dan bukan mencari pria kaya, lalu mencampakkan dirinya. James pun tersenyum. Haiz, kalau saja pacarnya putriku itu orang kaya. Mungkin aku menyetujui Laura untuk menikah dengannya. Tapi kata Laura pacarnya itu cuma orang biasa Tuan Oliver, Tuan Muda James. Kata Cliff yang mengeluh. Coba kamu ajak ketemuan dengan pacar putrimu itu? Siapa tahu dia anak orang kaya dan hanya menyamar saja. Kata Oliver. Bagaimana dengan Tuan Muda James? Anda masih sangat mudah. Pasti sepemikiran dengan putrinya Cliff, bukan? Tanya Oliver kepada dirinya. Hm, kalau menurut saya Anda mencoba untuk bertemu dengan pacarnya putri Anda Tuan Cliff, baru Anda membuat kesimpulan. Kalaupun saya menjadi ayah, saya juga akan sepemikiran dengan Anda yang menolak menikahkan putri saya dengan orang yang tidak mapan. Kita ingin mencarikan pasangan yang terbaik untuk anak-anak kita, bukan begitu Tuan Cliff. Jawab James yang sebenarnya menyindir dirinya sendiri. Haha, Anda bahkan lebih paham ketimbang kita yang sudah tua tahun muda James. Ucap Cliff membenarkan ucapan dari James. Haha, saya hanya berpikir realistis saja Tuan Cliff. Jawab James. Lalu James melihat jam tangannya yang sudah menunjukkan sudah sore hari, dirinya harus segala pulang. Takut kalau kedua orang tuanya mengkhawatirkannya. Tuan Cliff, Tuan Oliver. Saya ada keperluan. Jadi saya akan meninggalkan kalian berdua ya. Saya akan membayar makanan. Lalu tentang masalah rumah. Akan saya hubungi lagi Tuan Cliff. Karena saya harus meminta pendapat kedua orang tua saya. Kata James yang berpamitan pulang terlebih dahulu. Setelah itu James dan Johanna pun meninggalkan meja tersebut. Lalu membayar makanan yang tadi mereka berempat makan yang mencapai 55 ribu dolar. Lalu James pun meminta Johanna untuk langsung pulang dan besok sudah berada di kota Jervilts dan dirinya akan menghubungi William tentang kedatangan asistennya yang bernama Johanna. Setelah itu mereka berdua pun masuk ke dalam mobil masing-masing dan langsung meninggalkan parkiran mall tersebut. Sementara itu di meja restoran Palermo. Oliver dan juga Cliff sedang membicarakan James yang begitu tampak bijaksana padahal usianya baru berusia 18 tahun. Tuan muda James tampak begitu berwibawa dan juga bijaksana saat mengobrol dengan kita. Bahkan aku mengira kalau usianya lebih dari 30 tahun. Kalau saja dilihat dari cara berbicaranya. Bukan begitu Cliff. Ujar Oliver. Yang Anda katakan benar Tuan Oliver. Bahkan aku mengira kalau usianya Tuan muda James sudah 20 lebih. Ternyata baru 18 tahun. Saat sampai di rumah saya akan mencoba banyak bertanya tentang Tuan muda James kepada putri saya Laura. Dia pasti mengenali Tuan muda James. Kata Cliff. Di dalam mobil Mercedes itu juh yang dikendarai oleh Johanna. Wanita itu sedang bingung dengan sikap bos barunya itu yang menurutnya begitu baik kepada dirinya yang langsung memberikan gaji kepada dirinya dan juga mobil senilai ratusan ribu dollar. Kenapa ada orang sebaik itu ya? Apa jangan-jangan dia menyukaiku? Bahagianya. Ibu dan sudah dibayarkan hari ini. Lalu ibu tahu mobil itu. Mobil tersebut pemberian bos baruku dan katanya sebagai alat transportasiku yang ia sediakan. Jawab Johanna menjelaskan apa saja yang ia dapat di pekerjanya sekarang. Mendengar hal tersebut membuat Marta mengerutkan keningnya. Bagaimana bisa putrinya itu mendapat banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh bos barunya itu? Apa jangan-jangan bosnya itu mengincar putrinya? Johanna, kamu jangan terlalu polos. Mungkin kamu sedang diincar oleh bosmu itu untuk dijadikan sebagai wanita simpanannya. Apa kamu mau sama om-om tua? Kata ibunya kepada Johanna. Johanna pun memegangi kedua tangan ibunya dan menjelaskan. Ibu tidak usah risau. Bosku bukan om-om atau pria tua. Dia bahkan usianya di bawahku. Bosku itu masih berusia 18 tahun. Jeti tidak mungkin kalau dia menjadikanku wanita simpanan. Apa bosmu masih berusia 18 tahun? Masih muda sekali tapi sudah memiliki perusahaan. Apa dia anak konglomerat? Tanya Marta yang terkejut dengan bos putrinya itu. Johanna mengangkat kedua bahunya dan berkata, Entahlah. Tapi yang pasti dia benar-benar kaya. Mobil itu saja masih baru dan seharga 200-an dolar lebih dan tadi. Dia makan dengan kenalannya di restoran mewah yang sekali makan mencapai 55 ribu dolar ibu. Mendengar hal tersebut Marta hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu isi pikiran para orang kaya itu yang sangat mudah menghambur-hamburkan uang dengan mudahnya. Kalau begitu kamu bekerjalah dengan serius. Karena bosmu itu sudah sangat baik kepadamu. Kata ibunya memberitahukan hal tersebut kepada putrinya. Baik ibu. Ya sudah kita masuk ke dalam yuk. Aku membawakan daging untuk kita barbekiwan malam ini. Jawab Johanna yang mengajak ibunya masak ke dalam rumah. Baik. Ayo kita masuk ke dalam. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Karena hari juga mulai petang. Bab ke-19. Sementara itu James pun sudah sampai di rumahnya setelah makan dengan Cliff, Oliver dan juga asistennya bernama Johanna. Dirinya memarkirkan mobil Lamborghini urusnya lalu menutupinya dengan penutup mobil agar tidak mencolok di lingkungan sekitar. James pun memasuki rumahnya dan melihat ada ayahnya yang sedang membaca sebuah artikel di ponselnya. Eh, James kamu sudah pulang? Tanya Nelson melihat putranya yang baru saja pulang. Eh, iya ayah. Aku mau istirahat terlebih dahulu. Jawab James. Dirinya ingin tidur di kamarnya. Lalu dari arah dapur datanglah ibunya. James, apa kamu sudah makan? Ibu sudah memasakkan beberapa hidangan untuk dirimu. Kata Jane kepada putranya. Tadi dia memasak banyak untuk James dan juga Johanna yang ia kira adalah pacarnya James. Lalu di mana pacarmu yang cantik itu, James? Apa dia langsung pulang? Tanya Jane yang tidak melihat keberadaan dari Johanna. Iya, dia sudah pulang bu. Kenapa ibu mencarinya? Tanya James yang bingung. Is, seharusnya kamu tidak memperbolehkan dia untuk langsung pulang. Aku harus membawakan makanan untuk calon besanku. Jawab Jane yang akan membawakan makanan yang ia masak untuk orang tuanya Johanna yang hal itu sudah menjadi tradisi di masa lalu. Ayolah ibu aku dan Johanna bukan berpacaran dia itu asisten baruku dia. Dia bekerja untukku bukan menjadi pacarku. Kata James menjelaskan kalau Johanna bukanlah pacarnya. Mendengar hal tersebut Nelson pun hanya tersenyum. Dirinya paham dengan pikiran seorang pria jika melihat wanita cantik seperti Johanna. Ya sudah kamu makan gih, kata ibunya menyuruh James untuk makan. Tidak ibu, aku nanti saja makannya. Aku baru saja makan bersama dengan Johanna dan beberapa mitra bisnisku. Jawab James. He he, katanya bukan pacarku makan bersama. Ledek Jane yang membuat pipi James bersemu merah. Melihat hal tersebut Nelson pun hanya tertawa. Sudah-sudah jangan kamu goda lagi putramu itu, ujar Nelson. Ya sudah aku ke kamar dulu ya, ucap James langsung naik ke kamarnya. Setelah kepergian sang putra, Jane pun mengobrol dengan suaminya. Apa menurutmu wanita cantik cocok dengan putra kita? Tanya Jane kepada suaminya itu. Kalau aku ikut saja kepada pilihan James. Toh dia yang akan menikah bukan kamu. Jawab Nelson kepada istrinya itu. Sementara itu, kediaman Cliff. Oliver dan juga Cliff sedang mengobrol. Lalu juga membahas tentang James. Lebih baik kamu coba tanyakan kepada putrimu Cliff. Siapa tahu dia akrab dengan Tuan Muda James? Ujar Oliver. He he, anda benar juga Tuan Oliver. Aku akan mencoba agar Laura mau mendekati Tuan Muda James. Lalu bagaimana dengan acara pernikahan tersebut? Tanya Cliff, dirinya sebelumnya sudah berjanji kepada Oliver untuk menjodohkan Laura dengan Kenzo putra Oliver. Salah tidak apa-apa, Cliff. Sebenarnya memang Kenzo memiliki perasaan kepada Laura, tapi apada... Laura sepertinya tidak tertarik dengan Kenzo. Tidak baik jika diteruskan. Jawab Oliver tidak mempermasalahkannya. Tapi, kalau kamu sudah menjadi mertua dari Tuan Muda James, kamu jangan lupa denganku, he he. Lanjut penjelasannya. Oliver melihat banyak manfaat jika Laura bersama dengan James. Dengan kedekatan dirinya dengan Cliff, di masa depan jika Cliff berhasil menjadi mertua dari James, dirinya bisa meminta bantuan kepada Cliff jika terjadi apa-apa kepada perusahaannya di masa depan. He he, baik-baik aku tidak akan lupa dengan hal itu Tuan Oliver. Tunggu sebentar aku akan menyuruh Bibi untuk memanggilkan Laura. Ujar Cliff meminta bantuan pelayan rumahnya untuk memanggilkan Laura. Tidak lama Laura pun datang menemui ayahnya yang sedang mengobrol dengan Tuan Oliver. Dirinya berfirasat kalah kedatangan Tuan Oliver adalah untuk membahas pernikahannya dengan Kenjo. Padahal dirinya masih mencintai James. Apa yang harus aku lakukan? Terus bagaimana dengan James? Aku tidak bisa untuk menyakiti hatinya gumam Laura dengan hati yang gelisah. Wah, Laura kamu makin hari makin cantik saja. Puji Oliver. Laura pun hanya tersenyum saja dan menjawabnya, terima kasih Tuan Oliver. Jangan panggil aku Tuan Oliver. Panggil aku Paman saja, kata Oliver. Oh, iya ayah. Ada apa memanggilku? Tanya Laura kepada ayahnya. Apa kamu mengenali Tuan Muda James? Katanya beliau satu sekolah sama kamu saat di sekolah menengah atas. Tanya Cliff yang berterus terang kepada putrinya itu. Laura pun langsung terkejut saat ayahnya bertanya tentang pacarnya. Tapi bukan itu yang membuatnya terkejut. Yang membuatnya terkejut adalah ayahnya memanggil James dengan sebutan Tuan Muda. Padahal di kota Green Reade ini tidak ada yang ayahnya panggil dengan sebutan Tuan. Ayah maksud ayah bagaimana? Aku tidak mengenali Tuan Muda James. Jawab Laura dirinya mengira James pacarnya dan yang dikatakan oleh ayahnya adalah orang berbeda. Karena ia tahu bagaimana latar belakang keluarga dari pacarnya itu yang hanya orang biasa. Ice, masa nggak kenal? Tuan Muda James saja bilang kenal denganmu. Bahkan menunjukkan foto berdua bersamamu. Ujar Cliff mustahil bagi putrinya itu tidak mengenalinya. Laura pun tampak diam. Dirinya bahkan tidak pernah berfoto dengan laki-laki selain dengan James. Apa jangan-jangan James yang ayahnya maksud adalah James pacarnya? Dirinya pun mencoba untuk memberikan foto dirinya dan juga James pacarnya kepada ayahnya yang ada di ponselnya. Oliver dan juga Cliff pun langsung melihat foto yang ada di ponselnya Laura. Di detik berikutnya mereka dikejutkan dengan foto yang sama dengan yang dimiliki oleh James. Iya, itu Tuan Muda James. Kamu kenalkan. Beliau juga menunjukkan foto yang sama dengan yang ada di ponselmu itu. Apa kamu memiliki hubungan dengan Tuan Muda James Laura? Tanya Cliff dirinya tadi tentang sifat putrinya itu yang tidak mungkin dia mendekati seorang pria yang tidak ia cintai. Mendengar hal itu Laura sungguh terkejut. Kenapa ayahnya memanggil James dengan sebutan Tuan Muda? Dirinya tahu James bukan tak seorang yang kaya. Ayah, apa kamu serius ini adalah James yang ayah maksud? Tanya Laura kembali. Benar, dia adalah Tuan Muda James, pemilik perusahaan Carly Group yang ada di kota Jarfields. Jawab ayahnya sambil menganggukan kepalanya. Boom! Kepala Laura benar-benar seperti meledak bagaimana bisa James yang sudah berpacaran dengan dirinya selama beberapa tahun. Kenapa bisa menjadi pemilik perusahaan Carly Group? Mungkin orang biasa tidak ada yang tahu tentang perusahaan tersebut. Tapi Laura yang telah lahir di keluarga pembisnis pasti tahu tentang perusahaan tersebut yang memiliki beberapa anak perusahaan di bawahnya. Ayah, bagaimana dia James menjadi pemilik perusahaan Carly Group? Aku sudah mengenalnya lebih dari tiga tahun. Tanya Laura yang masih tidak percaya. Bahkan dirinya berperasangka buruk kepada James yang seperti telah menipu beberapa orang kaya di kota ini, termasuk ayahnya dan juga Tuan Oliver. Back ke-20 Ia Tuan Muda James menyembunyikan identitas aslinya saat di sekolah Laura. Bukan begitu Tuan Oliver. Tuan Oliver lah yang mengenalinya lebih dulu. Jawab Cliff. Benah. Mobilnya saja lem bergini urus dan jam tangannya adalah rolax. Tidak mungkin kalau bukan kaya Laura. Aku merasa iri denganmu karena sudah lama mengenali Tuan Muda James. Timpal Oliver. Laura benar-benar tidak menyangka kalau James adalah orang kaya. Dirinya merasa telah dibohongi oleh pacarnya itu. Melihat putrinya yang dia membuat Cliff kebingungan. Sepertinya ada yang disembunyikan dari putrinya itu. Oh, iya kalau boleh tahu hubunganmu dengan Tuan Muda James apa, Laura. Aku tidak pernah melihatmu dekat dengan seseorang sampai foto bersama dengan Tuan Muda James. Tanya Cliff kepada putrinya. Eh, iya, aku dan James hanya teman sekelas saja tidak lebih. Jawab Laura dirinya kurang yakin dengan James sekarang. Dirinya takut kalau James akan menjadi playboy seperti kebanyakan anak orang kaya. Di malam harinya tiba-tiba James mendapatkan telepon dari Laura. Dirinya buru-buru mengangkatnya. Halo, ada apa Laura menelponku malam-malam begini? Tanya James. Interaksinya dengan pacarnya itu sangat jarang. Setelah dia telahir kembali. Sebenarnya James tahu kalau pacarnya itu pasti akan membahas tentang dirinya dan James sudah menyiapkan sebuah jawaban. Laura pasti akan ditanyai oleh ayahnya yang tadi bertemu dengan dirinya. James bahkan tidak menyangka setelah dirinya kembali ke masa lalu dirinya bakal langsung bertemu dengan Cliff salah satu orang terkaya di kota Greenwich dan juga ayah dari Laura pacarnya. Di kehidupannya yang dulu, James bakal tidak memiliki pikiran untuk menjadi sekaya Cliff. Tapi sekarang dengan bantuan sistem dan pengalamannya di masa depan, dirinya yakin bakal menjadi orang terkaya di kota Greenwich bahkan di negara ini. James, apa kamu tahu kalau beberapa hari ini hubungan kita begitu renggang? Bahkan saat kita bertemu denganku di restoran waktu itu, kamu begitu dingin denganku? Ucap Laura memberitahu apa yang ia pikirkan saat ini tentang James yang menurutnya telah berubah. Hmm, benar Laura sebenarnya aku juga merasa begitu. Lebih baik kita bicara dengan bertemu saja bagaimana. Tidak baik jika lewat telepon. Kata James, dirinya tidak begitu suka jika mengobrol lewat telepon. Lebih baik langsung bertemu secara tatap muka, biar menghindari kesalahpahaman. Oke sayang, besok pagi kita ketemuan di coffee shop biasanya. Oke, bye-bye. Jawab Laura yang langsung menujuinya. Baik sayang, baik. Selamat malam. Ucap James yang merasa bahagia kembali setelah sekian lama dirinya bisa lagi memanggil Laura dengan sebutan sayang. Keesokan paginya James langsung melakukan lari pagi seperti biasanya untuk mendapatkan hadiah dari sistem. Ting. Selamat tuan berhasil menyelesaikan olahraga pagi dan mendapatkan hadiah uang senilai 10 ribu dollar yang langsung ditransfer ke rekening ban Anda dan juga 100 poin sistem. Setelah itu, James pun memasuk ke dalam rumah untuk mengganti pakaiannya. Karena akan menemui Laura di coffee shop langganan mereka berdua. Setelah berganti pakaian dirinya pun, berpamitan dengan kedua orang tuanya. Ayah, ibu aku ada urusan di luar. JT aku tidak ikut sarapan diri rumah ya. Pamit James. Kamu mau kemana James ini? Masih pagi? Tanya ibunya. Sudahlah biarkan putramu itu. Yang penting dia tidak aneh-aneh di luar. Ya sudah kamu hati-hati James. Ujar ayahnya yang tidak cerewet ibunya. Aku ada urusan dengan teman sekolah, bu. Nanti aku akan segera pulang bayi ayah ibu. Ucap James yang langsung pergi ke depan dan langsung membuka terpal penutup mobilnya. Fram. Mobil yang bergini urus pun langsung melesat di jalanan kota Greenridge yang masih sepi. Karena masih pukul setengah tujuh pagi dan orang-orang akan berangkat bekerja di atas jam tujuh pagi. Tidak memerlukan waktu lama bagi James sampai di coffee shop tersebut. Dirinya melihat sudah ada Laura di sana. Tapi dirinya memesan kopi Americano dan juga sarapan untuk mereka berdua. Karena Laura hanya memesan minuman saja untuk dirinya sendiri. Maaf ya kalau telat sayang yang James sambil tersenyum dan duduk di hadapan Laura. Mereka pun saling diam sesaat. James. Sebenarnya kamu sayang gak sama aku. Beberapa hari ini kita jarang berkomunikasi dan ada hal penting yang ingin aku tanyakan. Kata Laura yang memulai percakapan. Aku jelas sayang denganmu Laura. Tapi aku baru saja mendapatkan mimpi buruk dan itulah yang membuatku jarang menghubungimu. Maafkan aku. Ucap James yang meminta maaf kepada Laura. Mendengar hal tersebut wajah Laura pun langsung berubah agak bagaimana dan tersenyum tipis. James. Kata ayahku kamu adalah pemilik perusahaan Collie Group. Apa benar? Tanya Laura yang langsung kepada intunya. Benar aku baru saja membeli perusahaan tersebut kemarin lusa Laura dan aku bertemu dengan ayahmu. Karena Tuan Cliff datang bersama dengan Tuan Oliver yang sebelumnya sudah aku kenal. Jawab James. Apa? Baru kemarin lusa. Bagaimana bisa kamu membeli Collie Group, James? Bukannya aku tidak percaya. Katanya ayahmu adalah pekerja biasa. Ujar Laura yang tidak percaya kalau James baru saja membeli perusahaan sebesar itu. Benar ayahku memang pekerjaan kantoran biasa. Aku membeli perusahaan tersebut menggunakan uangku sendiri dari menjual uang kripto. Dulu saat aku masih kecil aku membeli kripto dengan harga murah dan sekarang harganya telah melonjak naik. Laku aku menjualnya dan membeli perusahaan untuk masa depanku beramahmu, Laura. Jawab James menjelaskan kepada Laura sumber keuangannya. Laura pun menganggukan kepalanya. Dirinya tidak menyangka kalau pacarnya itu bakal memiliki investasi jangka panjang seperti mata uang kripto dan sekarang memulai sebuah perusahaan. Dengan begini James menjadi orang paling kaya di kota Green Reef ini, bahkan ayahnya saja akan kalah kaya dengan James. Aku bersyukur sayang kalau kamu mendapatkan keberuntungan seperti itu. Oh iya, apa kamu memiliki rencana untuk melanjutkan studi keperguruan tinggi? Tanya Laura. Ham kemungkinan besar aku akan mendaftar di jurusan bisnis di Universitas Duke, jawab James. Wah sama kalau begitu sayang, aku juga ingin melanjutkan studi di Universitas Duke. Bagaimana kalau kita mendaftar bersama? Ujar Laura. Baik, tapi aku tidak begitu yakin dengan kemampuanku untuk mendaftar dengan cara biasa di Universitas Duke sayang. Kata James kepada Laura. Dirinya tahu kalau Laura adalah salah satu siswi berprestasi di sekolahnya dulu dan tidak mustahil bagi pacarnya itu untuk melanjutkan studi ke sana. Sementara dirinya jarang sekali belajar dan nilainya saja pas-pasan dan waktu untuk dirinya belajar juga sudah mepet. Hmm? Kamu optimis lah. Mungkin aku juga akan dibantu oleh kenalan ayahku yang ada Universitas itu, James. Oh iya, kenapa tidak sekalian saja denganmu? Nanti aku akan menghubungi ayahku mengenai hal ini kamu tenang saja. Ujar Laura. Dirinya juga kurang yakin dengan kemampuannya sendiri yang membuat ayahnya harus mengurus tentang dirinya yang akan masuk ke Universitas Duke. Mendengar hal tersebut mata James langsung berbinar dan berkata. Wah terima kasih sayang, kalau begitu aku nanti akan menemui Tuan Cliff. Tidak begitu lama makanan dan kopi yang James pesan sudah datang. Lalu pasangan itu pun langsung sarapan bersama. Bahkan mereka saling bersuapan satu sama lain seperti dunia milik mereka berdua. Bab ke-21. Setelah selesai sarapan mereka berdua pun asyik mengobrol. James juga merasa senang bisa bersama dengan Laura lagi. Dirinya menganggap kalau Laura dulu akan dijodohkan dengan ayahnya. Jika dia tahu, mungkin dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang sukses. Tapi sekarang James sudah terlahir kembali dan juga adanya sistem di dalam hidupnya yang bisa membuat berada di puncak kehidupan. Tiba-tiba di saat mereka berdua mengobrol tiba-tiba ponselnya James berbunyi dan ternyata telepon tersebut berasal dari Johanna. Siapa yang menelpon sayang? Tanya Laura. Asistenku menelpon. Dia kusuruh ke kantor Carly Group yang ada di kota Jarfields. Jawab James. Dirinya mungkin akan memperkenalkan Johanna dengan Laura kedepannya. James pun buru-buru mengangkatnya takut ada hal penting yang ingin disampaikan oleh Johanna. Halo? Johanna apa ada masalah? Tanya James. Mendengar nama Johanna Alice Laurel langsung mengerutkan keningnya. Apa jangan-jangan asistennya James seorang wanita juga? Apa dia cantik? Atau dia simpanan dari James Gumam Laurel yang penasaran dengan asisten pacarnya itu? Tuan Jemas. Saat ini saya berada di perjalanan menuju ke kota Jarfields. Apa ada perintah lanjutan dari Anda? Tanya Johanna di seberang telepon. Tidak ada kamu langsung saja ke kantor Carly Group dan melihat pembukuan perusahaan tersebut di dokumen aslinya. Setelah itu laporkan kepadaku jika ada hal yang tidak peres. Jawab James. Nanti aku akan menghubungi Direktur William tentang kedatanganmu. Lanjut penjelasan dari James. Baik Tuan James. Jawab Johanna. Pagi-pagi sekali dia langsung berangkat ke kota Jarfields atas perintah ibunya. Karena tahu kalau bos barunya itu sangatlah baik kepada Johanna bahkan memberikan kendaraan dan juga gaji di awal bekerja. Baik. Hati-hati di jalan Johanna bye-bye. Ucap James yang menyuruh asistennya itu berhati-hati yang membuat Laurel cemburu atas hal itu. Setelah itu James pun menutup teleponnya dan melihat wajah Laurel yang berubah. Ada apa sayang? Tanya James kepada pacarnya itu. Apa dia asistenmu? Tanya balik Laura. Helm. Ia dia asistenku untuk mengurus perusahaan dan pekerjaanku. Jawab James yang memang tidak berbohong kepada Laura. Lalu apa dia seorang wanita cantik? Tanya Laura yang penasaran apakah cantikan dirinya atau asistennya James. Cantik. Dia cantik memang kenapa? Jawab James yang keceplosan dan memang Johanna cantik. Wajah Laura pun langsung memerah karena cemburu. Lalu apa kamu menyukainya James? Tanyanya lagi dengan nada tinggi. Melihat ada yang tidak beres James pun buru-buru menjelaskan. Tih, tidak sayang kamu jangan salahkan paham. Dia cuma asistenku saja dan aku tidak menyukainya. Hanya kamu saja yang aku sukai? Serius? Jawab James. Dirinya tahu kalau Laura sedang cemburu dan hal itu membuatnya senang. Karena itu menandakan kalau Laura memang benar-benar menyayanginya. Mendengar penjelasan dari James membuat hati Laura akhirnya lulu. Sebentar ya sayang. Aku telepon William dulu. Ucap James. Dirinya harus menghubungi direktur Corley Group itu dan memberi tahu atas kedatangan asistennya di perusahaan tersebut. Halo Tuan James, ada hal apa sampai Anda menghubungi saya? Tanya William dengan nada sopan. Asistenku akan mengunjungi kantor Corley Group nanti. Namanya adalah Johanna, kamu perlakukan dia dengan baik. Tugasnya adalah mengaudit keuangan perusahaan. Jawab James memberitahukan kepada William tentang hal tersebut. Baik Tuan James. Nanti saya akan menyambut asisten Anda dengan baik di kantor kami. Apa ada hal lain yang ingin Anda sampaikan lagi kepada saya, Tuan Muda James? Tanya William. Tidak ada itu saja, William. Terima kasih. Jawab James yang langsung menutup teleponnya. Wah sekarang pacarku sibuk ya setelah menjadi orang kaya, gode Laura dengan tersenyum. Hehehe, tidak sibuk. Toha memiliki banyak bawahan. Oh iya, bagaimana dengan bisnis ayahmu, Laura? Tanya James. Dirinya mendengar kalau perusahaan ayahnya Laura sedang kesulitan keuangan. Bahkan harus menjodohkan putrinya dengan Kenjo, salah satu putra konglomerat di kota Heron yang juga putra dari Oliver. Ya begitulah James. Ayahku membangun sebuah perumahan mewah. Tapi sampai saat ini, perusahaan tersebut tidak ada yang laku. Ya bukan semuanya sih, tapi satu rumah yang harganya begitu mahal. Tidak ada orang yang mau membeli rumah tersebut. Jawab Laura. Wah pas sekali aku bisa membeli rumah di perumahan Paman Cliff sekalian membantu keluarganya Laura Gumam James. Dirinya berencana untuk membeli rumah setelah kaya. Tapi karena perusahaan ayahnya Laura sedang mengalami masalah dirinya akan membeli rumah sekarang kalau harganya pas dengan uang yang ia miliki saat ini. Oh, iya Laura harganya berapakah lo boleh tahu? Tanya James. Harga apa James? Tanya balik Laura yang tidak paham. Harga rumah di perumahan ayahmu lah. Aku berencana untuk membeli sebuah rumah untuk tempat tinggal keluarga ku. Jawab James. Laura menganggukan kepalanya dan berkata. Aku tidak begitu tahu harganya James. Lebih baik kamu datang ke perumahannya langsung. Sekalian mampir ke rumahku. Ujar Laura sambil terkekeh. Dirinya juga tinggal di perumahan Bougainville Hills juga. Baik. Kalau begitu kita ke rumahmu sekarang. Sekalian bertemu dengan calon mertua. Jawab James sambil tersenyum. Lalu dirinya membayar makanan dan minuman yang ia pasang tadi. Seluruh pesanan mereka mencapai 15 dollar dan James langsung membayarnya. Mereka berdua pun menuju ke parkiran mobil yang ada pinggir jalan. Apa itu mobilmu James? Lember gini urus. Ayahku pernah memberitahuku tentang mobil yang kamu kendarai. Tanya Laura. Dirinya tidak pernah menyangka kalau pacarnya bakal memiliki mobil sport. Benah. Kamu tadi tidak memabawa mobil kan? Kita naik mobil ini saja. Kata James sambil menepuk pelan mobilnya. Aku tadi diantar oleh sopir ayahku. Ceti aku nebeng kamu untuk pulang. Jawab Laura dengan centil dan langsung masuk ke dalam mobil tersebut. Mobil lember gini urus pun melaju dengan kecepatan sedang dan mulai melambat karena jalanan kota Greenleaf mulai macet. 20 menit kemudian lember gini urus tersebut pun berhenti di salah satu rumah mewah yang ada di dalam perumahan Bougainville Hills. Kenapa tidak dimasukkan ke dalam saja James? Tanya Laura kepada James yang memberhentikan mobilnya di depan rumahnya Cliff. Aku tidak enak jika langsung masuk ke dalam rumahmu Laura J.T. Parkir di sini saja. Oh iya mana rumah yang katanya dijual. Aku melihat beberapa rumah di sini sudah berpenghuni. Tanya James. Kita masuk ke dalam rumah dulu. Aku akan memanggil ayahku terlebih dahulu. Kata Laura yang langsung keluar dari dalam mobil dan berjalan memasuki rumahnya. Sementara James mengikuti Laura dari belakang karena dirinya merasa grogi karena baru pertama kali mengunjungi kediaman dari pacarnya. Laura pun memasuki rumahnya sambil berteriak. Ayah, aku datang membawa tamu yang katanya ingin membeli rumah. Teriak Laura untuk memanggil ayahnya. Dia pun berteriak lagi dan naik ke lantai dua sementara James duduk di sofa yang ada di dalam ruang tamu. Bab ke-22 Sementara itu, Cliff yang mendengar suara putrinya itu pun langsung menyotinya. Ia sebentar Laura, saud ayahnya yang berada di lantai dua rumah. Lalu Cliff melihat adanya putrinya yang tadi meminta izin untuk keluar ke coffee shop sebentar. Ada apa Laura? Kenapa kamu berteriak? Tanya Cliff. Ada yang ingin membeli rumah ayah. Apa kamu tidak menjual rumah? Jawab Laura. Mendengar jawaban dari putrinya itu, Cliff hanya menggelengkan kepalanya. Sudah ada kantor pemasaran di perumahan yang ia bangun. Jika ada orang yang ingin membeli rumah, bisa langsung ke sana. Laura jika ada yang ingin membeli rumah, bisa langsung ke kantor pemasaran. Kenapa malah dibawa ke rumah? Gerutuk Cliff. Lalu dirinya pun berjalan menuju ke ruang tamu untuk menemui orang yang ingin membeli rumah, lalu memberitahu jika bisa langsung menuju ke kantor pemasaran. Sementara itu, Laura mengikuti ayahnya dari belakang dan berkata, Ayah tamu kita bukanlah orang sembarangan, jadi aku langsung membawanya kemari dan tidak aku bawa ke kantor pemasaran, ujar Laura. Lalu setibanya di ruang tamu, Cliff dikejutkan dengan keberadaan James yang sedang melamun di salah satu sofa miliknya. Dirinya buru-buru menyapa James. Tuan muda James selamat datang di rumah saya yang sederhana ini. Aku tidak menyangka kalau Anda akan berkunjung kemari. Sapa Cliff? Lalu ia menjabat tangan pemilih Carly Group tersebut. Melihat Cliff James pun langsung beranjak dari sofa tempatnya duduk dan langsung menjabat tangan ayahnya Laura itu. Tuan Cliff maafkan saya karena datang tanpa mengabari Anda, jawab James sambil tersenyum. Laura kamu beritahukan kepada Bibi untuk membuat teh dan juga makanan ringan untuk Tuan muda James, kata Cliff kepada putrinya tersebut. Dirinya harus menjadi tuan rumah yang baik. Tuan Cliff tidak usah lepot-lepot lagi. Saya tadi sudah minum kopi dan sarapan dari coffee shop bersama dengan putri Anda, kata James. Mendengar hal tersebut Cliff bertanya-tanya di dalam hatinya. Apakah putrinya itu telah mendekati James sampai-sampai pagi tadi izin ke coffee shop untuk menemui Tuan muda tersebut? Haha tidak apa-apa Tuan muda James tidak repot jika hanya teh saja. Silahkan duduk. Ucap Cliff mempersilahkan James untuk duduk. Oh, iya kata putri saya Anda ingin membeli rumah apa benar? Tanya Cliff. Dirinya memiliki kesulitan dalam kas perusahaan dan dalam waktu dekat dirinya harus menjual beberapa rumah untuk menggaji para karyawannya. Benara Tuan Cliff. Oh, iya karena saya dan Laura adalah seorang pasangan kekasih. Anda memanggil saya dengan nama saja. Jangan Tuan muda. Ujar James memberitahu kepada Cliff tentang hubungannya dengan Laura. Bukan hanya itu dirinya tidak enak jika harus dipanggil dengan sebutan Tuan muda. Mendengar hal tersebut Cliff langsung terkejut pasalnya putrinya itu memiliki seorang pacar yang begitu kaya. Dirinya pun tersenyum dan buru-buru berkata. Haha, tidak aku sangka Tuan E. James. Kalau kamu akan berpacaran dengan putriku. Jika tahu begitu aku dulu tidak akan menjodohkannya dengan Kenzo. Kata Cliff yang senang. Tuan Cliff sebenarnya saya sudah berpacaran dengan Laura sejak sekolah dulu. Oh, iya rumah seperti apa yang Anda jual dan bagaimana dengan spesifikasinya? Tanya James. Dirinya memerlukan rumah yang yang lumayan besar. Itu terganggu dengan keinginan kamu, James. Oh, iya sebenarnya ada rumah yang harganya mencapai 65 juta dolar yang menurutku sangatlah cocok untuk identitasmu. Jawab Cliff. Dirinya ingin agar James membeli rumah dengan harga termahal. Mendengar harganya James pun tidak mempermasalahkannya DNA menurutnya juga murah. Baik Tuan Cliff, apa kita bisa melakukan kontrak pembelian rumah sekarang? Aku ingin segera memiliki rumah. Kata James yang langsung ingin membeli rumah dengan harga 65 juta dolar yang kemungkinan akan menjadi rumah termahal di kota ini. Mendengar niat James untuk membelinya tanpa pikir panjang membuat Cliff terbengong. Apa anak ini memiliki mesin pencetak uang sendiri? Ini 65 juta dolar bukan 65 dolar gumam Cliff di dalam hatinya. Tuan James apa Anda serius? Tanya Cliff. Iya Tuan Cliff. Aku akan membayarnya dengan transfer langsung. Jawab James. Dirinya sudah tidak memiliki limit transaksi kartu banknya. JT dirinya bisa melakukan transaksi sesuka hatinya. Baik-baik. Aku akan menyuruh asisanku untuk mengurus pembelian rumah Anda. Lalu apa Anda ingin melihat-lihat rumahnya? Tanya Cliff. Dirinya ingin agar James melihat-lihat dulu keadaan rumahnya agar kalau ada yang kurang pas dirinya bisa langsung memperbaikinya. Baik tidak masalah Tuan Cliff, jawab James yang sangatlah antusias untuk melihat rumah yang akan dirinya beli itu. Baik mari saya antar untuk melihat-lihat rumahnya, kata Cliff. Mereka berdua pun akhirnya beranjak dari ruang tamu. Sementara Laura melihat mereka berdua pergi, ia pun menyusul. Mau kemana kalian? Tanyanya. Oh, Laura. James ingin melihat-lihat rumah yang ingin ia beli. Apa ada masalah? Tanya Cliff. Eh, tidak ada aku ikut ya. Jawab Laura yang ingin ikut juga. Ya sudah kita berangkat sekarang. Mereka bertiga pun berjalan kaki menuju ke rumah yang akan dituju. Mereka berjalan karena tempatnya tidak jauh dari rumahnya Cliff. Akhirnya mereka tiba di sebuah rumah yang tampak begitu besar dan Cliff langsung membuka gerbang rumah tersebut. Rumah tersebut memiliki warna putih dengan desain yang sangat megah dengan beberapa pilah di bagian depan rumah. James total keseluruhan rumah ini mencapai 4.000 meter persegi ucap Cliff. Lalu mereka bertiga pun memasuki ke area dalam rumah. James benar-benar takjub dengan rumah mewah ini. Dirinya tadi sudah mengagumi rumahnya Cliff yang sangat mewah dan ternyata masih ada rumah yang paling mewah di perumahan ini. Rumah ini dijual berserta dengan seluruh perabotan rumah yang sudah ada, kata Cliff. Seluruh perabotan memang sudah didesain dan ditatam menurut desainer rumah dan arsitek terkenal yang ia sewa. Perabotan di sini mengusung desain klasik Victorian. James pun dia ajak berkeliling di area dalam rumah tersebut yang sudah memiliki kolam renang. Halaman yang begitu luas. Mini golf, bioskop pribadi, ruangan privat party, dan juga garasi yang memuat banyak sekali mobil di dalamnya. Setelah berkeliling selama setengah jaman, James pun langsung menyetujui pembelian rumah. Dirinya pun kembali ke rumahnya Cliff untuk menyelesaikan prosedur pembelian rumah bersama A dengan asistennya Cliff. James mentransfer uang senilai 65 juta dollar ke rekening ban perusahaan Cliff dan ternyata langsung masuk ke rekeningnya. Melihat pesan dari bagian keuangan yang menyatakan kalau uangnya sudah masuk membuatnya terkejut. Anak ini pasti bukan orang sembarangan. Pasti kedua orang tuanya adalah orang yang berkuasa di negara ini. Tidak ada yang bisa melakukan transaksi sebesar itu di kota Greenleaf Gumam Cliff. Hal itu bisa terjadi karena James termasuk nasabah prioritas yang bisa melakukan transaksi keuangan tanpa limit. Bagaimana tuan Cliff apa sudah masuk? Tanya James. Suh, sudah James. Jangan panggil aku tuan lagi. Panggil aku paman. Eh jangan ayah saja. Kamu adalah pacarnya Laura. Di masa depan kalian akan menikah jadi panggil aku ayah saja. Jawab Cliff mulai saat ini dirinya menganggap kalau James adalah menantunya sendiri. Bab ke-23 Mendengar ucapan dari Cliff yang menyuruhnya memanggil ayah membuat James merasa malu. Padahal dirinya masih berpacaran dengan Laura. Tapi sudah disuruh memanggil Cliff dengan ayah. Tidak paman Cliff. Saya akan memanggil anda dengan sebutan ayah setelah menikahi Laura. Jawab James yang menolaknya. Haha, baik-baik James. Aku akan menunggu waktu itu tiba. Ujar Cliff yang tersenyum. Dirinya hari ini sangat bahagia. Karena rumah termahal di kompleks perumahannya sudah terjual dan juga dirinya akan mendapatkan menantu yang super kaya raya. Tiba-tiba salah satu pelayan rumahnya Cliff datang dengan tergesa. Tuan Cliff. Tuan Edmund pemilik supermarket Mesosmark datang bertamu. Ucap pelayan tersebut. Edmund adalah salah satu orang kaya di negara ini. Walaupun begitu dirinya masih kalah kaya dibandingkan dengan Oliver dari kota Heron. Baik, suruh beliau untuk menunggu di ruang tamu terlebih dahulu aku akan menemuinya. Jawab Cliff. Melihat adanya tamu, James ingin pulang saja daripada mengganggu waktu anda. Paman Cliff. Apa rumah saya nanti sudah bisa digunakan? Tanya James. Dirinya ingin segera membawa keluarganya pindah ke rumah baru. Oh, bisa James. Anda bisa langsung pindah ke rumah baru. Ini ada kunci dan dokumen jual beli rumah tersebut. Untuk sertifikat rumah akan dibalik nama paling lama seminggu. Nanti aku akan mengantarnya kepadamu. Jawab Cliff. Ting. Tuan mendapatkan misi untuk membantu Edmund dan akan sistem berikan hadiah rahasia jika Tuan berhasil membantunya. Tiba-tiba terdengar suara sistem di kepalanya James. Apa membantu Edmund? Aku saja tidak mengenalinya. Apalagi membantunya. Lalu, apa yang harus aku bantu gumam James? Karena tidak mendapatkan jawaban dari sistem James pun berkata kepada Cliff. Tuan Cliff Anda bisa menemui tamu Anda terlebih dahulu. Ujarnya, siapa tahu Cliff mau memperkenalkan dirinya kepada orang yang bernama Edmund tersebut. Baik James. Oh iya Tuan Edmund ini pemilik dari salah satu perusahaan yang juga besar tapi di bidang supermarket di kota Greenwich dan sekitarnya saja. Lebih baik kamu ikut denganku dan aku akan mengenalkannya kepadamu. Ujah Cliff. Cliff, dirinya sebenarnya hanya ingin menyombongkan James di hadapan Edmund. Baik paman Cliff, aku bisa menambah pengalaman bisnis dengan para senior. Jawab James yang mengikuti Cliff ke ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu kediaman Cliff, James melihat ada pria yang mungkin berusia sama dengan Cliff. Cliff pun langsung menjabat tangan pria tersebut yang bernama Edmund. Tuan Edmund, maaf karena tidak menyambutmu. Lain kali kalau mau berkunjung kamu hubungi aku terlebih dahulu biar aku sambut. Kata Cliff kepada Edmund dengan menjabat tangannya. Iya, ini salahku karena datang tiba-tiba Tuan Cliff. Karena ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepadamu. Jawab Edmund yang sepertinya ada hal penting yang ingin pria tersebut sampaikan kepada Cliff. Mendengar hal tersebut, Cliff bingung pasalnya hal penting apa yang membuat Edmund tiba-tiba ke rumahnya. Oh, ia perkenalkan. Dia adalah James, pacar putriku. Bukan hanya itu. Dia juga pemilik perusahaan Carly Group yang ada di kota Jarfields. Ucap Cliff memperkenalkan James kepada Edmund. James pun langsung menjabat tangannya Edmund. Sementara itu, Edmund menerimanya jabatan tangan tersebut dengan bingung. Bagaimana bisa orang Jarfields berada di kota Greenridge? Apalagi Carly Group memiliki banyak sekali anak perusahaan di bawahnya dan memiliki nilai yang cukup fantastis di negara Mesesland ini. Apa dia benar-benar pemilik perusahaan Carly Group Tuan Cliff? Tanyanya yang tidak percaya. Bukannya aku tidak percaya, tapi beberapa anak muda zaman sekarang sering sekali berbohong untuk mendapatkan seorang wanita, ucapnya lagi. Haha, Tuan Edmund. Mungkin perusahaanmu saja bisa dibeli oleh Tuan Muda James ini. Dia saja baru membeli rumah di sini yang senilai 65 juta dollar secara tunai. Jawab Cliff memberi tahu tentang hal tersebut kepada Edmund agar pria itu percaya dengan perkataannya. Apa kamu serius, Cliff? Maafkan aku, Tuan Muda James, telah tidak percaya kepadamu. Ucap Edmund buru-buru meminta maaf. Karena dirinya tahu kalau Cliff sudah berbicara seperti itu, dia tidak akan berbohong kepadanya. Tidak masalah, Tuan Edmund. Memang saya terlalu muda untuk memiliki sebuah perusahaan. Jawab James sambil tersenyum. Lalu mereka bertiga pun duduk di kursi yang ada di ruang tamu. Oh, iya hal penting apa yang ingin Anda sampaikan kepada saya, Tuan Edmund? Tanya Cliff. Jarang sekali bagi Edmund datang ke rumahnya jika benar-benar tidak penting. Jati begini, aku akan menjual bisnis supermarketku. Siapa tahu kamu ingin membelinya atau kenalanmu ingin membelinya? Aku tahu kamu dekat dengan Tuan Oliver dari kota Heron. Coba kamu tawarkan kepadanya. Siapa tahu mau? Jawab Edmund. Edmund memiliki beberapa cabang supermarket di beberapa kota di sekitaran kota Green Ridge. Tapi akibat pada tahun 2020 adanya wabah penyakit COVID-19, supermarketnya mengalami dampak dan untuk saat ini perusahaannya tidak bisa mempertahankan supermarket tersebut. Karena Edmund memerlukan uang tunai dalam jumlah besar untuk menyelamatkan perusahaan intinya. Akhirnya dirinya memutuskan untuk menjual supermarket tersebut. Mendengar hal tersebut, James pun akhirnya paham. Apa dirinya disuruh oleh sistem untuk membeli supermarket tersebut dari Edward Edmund? Sistem apa misi yang kamu inginkan adalah aku membeli supermarket dari Tuan Edmund ini? Tanya James memastikan kepada sistem. Ting. Benar Tuan. Nantinya Tuan akan mendapatkan hadiah rahasia dari sistem. Tuan Edmund. Aku juga mengalami masalah di perusahaan, tapi berkat tahun muda James ini, aku berhasil keluar dari masalah. Nanti aku akan mencoba menawarkan kepada sahabat-sahabat saya yang ada di luar kota, siapa tahu mereka tertarik untuk masuk ke dalam bisnis supermarket. Jawab Cliff. James pun buka suara. Kalau boleh tahu Tuan Edmund menjual supermarket Anda dengan harga berapa? Tanya James. Saya akan menjualnya setengah miliar dolar atau lima ratus juta dolar Tuan Muda James. Apa Anda tertarik dengan supermarket saya Tuan Muda James? Jawab Edmund menurutnya harga segitu terbilang murah karena supermarketnya sudah memiliki nama besar dan juga memiliki beberapa cabang di luar kota Greenleaf. James pun menganggukan kepalanya dan langsung mengambil ponselnya untuk melihat saldo banknya apakah cukup atau tidak. Setelah melihat saldonya masih 1,443,979.010 dolar. Hm? Saldoku masih 1 miliar lebih. Cukup jika aku membeli supermarket itu gumam James. Tuan Edmund. Bagaimana kalau saya yang membeli supermarket Anda? Bagaimana? Kata James yang bersedia membeli supermarket milik Edmund. Mendengar hal tersebut Cliff dan Edmund terbelalak. Apa secepat itu James tiba-tiba membeli supermarketnya? Tuan Muda James apa Anda serius? Saya akan sangat senang jika Anda benar-benar membeli supermarket saya. Tanyanya lagi untuk memastikan. Iya, saya berencana membelinya untuk menambah bisnis saya tahun Edmund. Jawab James. Dirinya akan membeli supermarket tersebut karena mengharapkan hadiah dari sistem. Cliff dan Edmund sama-sama terbelalak dengan alasan James yang hanya untuk menambah bisnisnya tanpa pertimbangan lainnya. Bag ke-24. Setelah terkejut Edmund buru-buru menjawabnya. Tuan Muda James kalau begitu Anda bisa melakukan tanda tangan kontrak sekarang di kantor saya. Karena saat ini saya memerlukan uang secara tunai Tuan Muda James. Maaf kalau terburu-buru. Ucapnya yang bersemangat karena James akan membeli perusahaannya. Tidak masalah Tuan Edmund. Apa kita akan menanda tangan di dokumen pembelian sekarang? Agar Anda segera mendapatkan uangnya. Kata James yang ingin segera membeli supermarket dari tangannya Edmund lalu melihat hadiah apa yang ia dapatkan dari sistem. Hehe, baik Tuan James. Kalau begitu saya akan mengantar Anda ke kantor saya. Nantinya saya akan langsung memperkenalkan Anda dengan direktur supermarket. Anda bisa memecatnya atau bisa mempertahankan direktur lama tersebut. Ucap Edmund. Lalu dirinya melihat ke arah Cliff. Hehe, Tuan Cliff sepertinya perjalanan kali ini aku tidak sia-sia ya. Lain kali aku akan mentraktirmu makan malam dan minum sepuasnya. Kalau begitu saya akan mengantar Tuan Muda James terlebih dahulu. Kata Edmund yang berpamitan dengan Cliff. Dirinya harus membalas perbuatan baik Cliff di hari ini yang memperkenalkan dirinya dengan James. Paman Cliff saya pamit undur diri terlebih dahulu. Kemungkinan nanti sore saya akan pindah ke rumah baru. Ucap James yang berpamitan juga. Setelah dari kantornya Edmund. Dirinya berencana langsung pulang dan memberitahukan hal tersebut kepada kedua orang tuanya. Baik. Aku nanti akan menyuruh beberapa pelayan untuk membersihkan dan menyiapkan rumah barumu James. Kamu tenang saja. Kata Cliff. Dirinya lalu mengantar James dan juga Edmund. Kedua mobil milik mereka berdua pun meninggalkan kediamannya. Laura yang melihat kepulangan dari James yang tanpa berpamitan pulang dengannya membuat dirinya tidak senang. Melihat wajah putrinya yang ditekuk. Cliff pun bertanya. Ada apa Laura kenapa wajahmu ditekuk seperti itu? Tanyanya. Hmm. Apa James pulang? Tanya Laura balik. Iya. James sudah pulang untuk menyiapkan kepindahan keluarganya ke rumah yang baru ia beli. Kamu tidak usah sedih begitu. Besok dirinya akan mulai menjadi tetangga kita dan kamu bisa bertemu dengannya setiap hari. Hibur ayahnya itu. Oh. Iya James juga berencana membeli supermarketnya Tuan Edmund senilai setengah miliar dolar. Sekarang dirinya akan melakukan penandatanganan kontrak jual-beli dengan Tuan Edmund. Ujar Cliff memberitahu tentang James yang akan membeli supermarket dari Edmund. Apa James benar-benar ingin membeli supermarketnya Tuan Edmund ayah? Ayah saja mungkin tidak akan bisa mengeluarkan uang setengah miliar dolar untuk saat ini. Tapi James benar-benar bisa. Ucap Laura yang terkejut. Pacarnya itu sekarang telah berubah menjadi konglomerat di kota Green Reef dan mungkin akan menggeser posisi ayahnya sebagai orang paling kaya di kota ini. Maka dari itu kamu harus menikah dengan Tuan Muda James. Bukannya hanya mata duitan Laura, kamu sudah kaya sejak lahir dan kamu tidak akan bisa hidup miskin. Maka dari itu ayah akan mencarikanmu suami yang kaya agar hidupmu itu enak. Tapi karena Tuan Muda James sudah sangat cocok dan bisa membahagiakanmu. Ayah sebagai orang tua akan mendukungmu. Ujar Cliff kepada putrinya itu. Sementara itu Lamborghini urus milik James pun tiba di parkiran mobil kantor Mesosmart bernama dengan mobil mersih kepunyaan Edmund. Edward pun turun dari dalam mobil yang langsung disambut oleh penjaga keamanan gedung kantor tersebut. Selamat datang di kantor kami Tuan Muda. Apa Anda memiliki janji dengan petinggi Mesosmart? Tanya penjaga tersebut dengan ramah. Mereka diajari tata kerama dan juga bagaimana cara menyambut seorang tamu perusahaan. Tiba-tiba Edmund mendatangi mobilnya James. Dia adalah calon bos baru, kalian namanya ada Tuan Muda James. Di masa depan panggil dia dengan sebutan bos. Karena aku menjual perusahaan ini. Terima kasih telah menonton!